Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi nah kali ini dalam video ini saya akan menampilkan bagaimana tata cara packing packing botolan atau bibit anggrek yang masih ada di botol nah langsung saja saya praktekkan pertama ukuran dari botol itu harus disesuaikan dengan kardus yang akan kita gunakan buat packing tapi sebelumnya klik tombol subscribe like dan share untuk kemajuan channel ini langsung saja let's go nah pertama-tama kita taruh botolan bibit anggrek ini ada di atas kardus cari lengkungan yang sudah sesuai mengikuti kardus biar lebih mudah misalkan ukurannya segini nah karena saya tadi sudah membuat ukuran garisannya maka kita sesuaikan lagi biar sama-sama tahu kita taruh disini kemudian kita tekuk nah atasnya ini kita kasih tanda kira-kira kira-kira tingginya seukuran botol nah segini agar bisa ditekuk untuk menutup gini ini satu kemudian kasih tanda lagi dengan cutter nah disini seukuran lebarnya botol nanti biar bisa ditekuk seperti ini nah terus atasnya sebelah sini juga biar bisa ditekuk seperti ini nah gitu setelah semuanya kita ukur maka ini kita potong sesuai dengan panjang botol tadi kita potong ini karena sini saya sudah potong maka tinggal memotong saja ini saya memberikan contoh cara packing botolan dari kerdus yang memang adanya itu lebar biasanya ada kerdus yang lebih kecil yang sudah tegukan misalkan kerdus dari deterjen atau senek-senek kecil-kecil biasanya sudah ada tegukannya itu lebih mudah tapi kali ini kita akan berkreasi bikin sendiri dari lembaran kerdus atau datar seperti ini setelah terbentuk seperti ini maka kita coba leguk-legukan sesuai ukuran yang kita dapat tadi sekiranya cukup seperti ini maka nanti kita potong yang ini tapi biar ukurannya sesuai kita masukkan lagi dulu ukuran panjang dan lebar botolnya kalau sudah seperti ini berarti pas maka yang harus di potong adalah bagian sini kita kasih tanda maka kita beri penggaris untuk menggarisi setelah setelah semuanya terbentuk seperti ini kita coba untuk memasukkan botol kembali nah tinggal kita buat penutupnya penutup kepala dan penutup kakinya yang ada di sini kita menggunakan ini bekas potongan tadi kalau bekas potongan tadi cukup berarti kita bisa menggunakan ini tapi kalau tidak bisa atau tidak cukup maka kita mengambil memotong kerdus yang lain bagaimana cara membuat tutup kepala dan kaki botol pertama kerdus yang sudah terukur tadi kita jajarkan antara batas-batas buatan yang telah kita buat agar bisa sesuai panjang lebarnya dengan tutup yang akan kita buat contohnya ini ini harus kita kasih tanda harus pas kayak gini ya nah terus yang sisi seperti sini nah ini kita buat garisan kita buat garisan supaya lakukan biar lebih mudah nah lakukan seperti ini yang kedua ini jadi seperti ini nah karena ini ada ada lebihnya maka kita potong sebelah sini ada lebihnya ini tidak usah bisa dipotong bisa tidak tapi kita potong yang sebelah sini dulu nah gini karena ini terlalu panjang kita potong juga sekiranya bisa menjadi tumbuhan ketika ditekuk dengan kerdes yang lebih besar nah ini coba kita tepuk seperti ini kita buat tahanan nah kayak gini ini ini juga kita tutup nah kayak gini sama sebelah sini dibikin seperti ini nanti juga sebelah sini dibikin seperti tadi caranya sama nah setelah semuanya kita tutup bagian atas ataupun yang bawah jadinya seperti ini jangan lupa dikasih lakban sini ya kita coba untuk menutup yang atas tapi sebelumnya kita coba tes dulu dengan memasukkan botolannya kalau memasukkan botolan ingat ini jangan sampai terbalik jadi posisi bibit anggreknya jangan sampai ke bawah nanti medianya bisa hancur dan juga nanti apa terurai di dalamnya posisinya seperti ini nah jika sudah seperti ini maka kita tutup siap kita lakban jangan lupa kita kasih kurang dulu di dalamnya biar tidak gerak gerak lalu kita tutup dengan plakban kaki kita tutup kaki kita tutup lalu lalu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton